Seekor hewan peliharaan sedang mencari makanan di perkemahan untuk tuanya. Namun malah dikira sebagai anjing liar. Setahun yang lalu seorang lelaki bekerja keras untuk keluarganya. Suatu hari anaknya membawa pulang anjing, yang awalnya membuat sang ayah ketakutan. Anjing itu diberi nama Happy oleh anaknya. Meskipun pada awalnya sang ayah ragu, akhirnya ia menerima Happy bahkan sampai membuatkan rumah kecil untuknya. Mereka hidup bahagia bersama. Tetapi seiring berjalannya waktu, Happy semakin dewasa dan anak itu tidak lagi bermain dengannya. Sang ayah pun menjadi pemiliknya. Tiba-tiba kesialan datang bertubi-tubi. Sang ayah kehilangan pekerjaannya. Dan keluarga mereka dilanda kesulitan ekonomi. Sang ibu sering pergi tanpa jejak. Anak mereka menjadi nakal dan jarang pulang. Bahkan sang ayah akhirnya didiagnosis menderita penyakit jantung. Seiring berjalannya waktu sang istri akhirnya mengajukan surat cerai. Karena merasa suaminya tidak lagi berguna. Sejak saat itu sang ayah hanya memiliki Happy sebagai teman setianya. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Dan memulai perjalanan keliling Tokyo bersama.